mulai dikeluarkan kemarin di dalam rumah jadi ini sudah mulai sehat menjulang ini kan waktu di ground itu tempatnya itu kalah sama yang lain jadi kalau mau dipotong yang menutup ini ke padahal yang itu juga masih proses ground dan mulai besar kalau mau dipotong belum saatnya jadi ini yang harus mengalah nanti mau dicarikan tempat dulu lah sebelum di ground itu kan akarnya ini harus bener-bener sehat dulu dari ground dipindah ground itu harus dibuat taruh di pot dulu biar hidup dulu nah ini sudah mulai daunnya cuman ini kan eh apa namanya tidak kena cina matahari dan bentuknya ini berasal dari espos akar ini nah masing-masing bonsai itu yang saya tahu untuk karakternya eh di dalam perakaran itu biasanya akan menggambarkan ukuran pohon ya jadi kalau akarnya itu rapat banyak terus banyak gurat-guratan itu menggambarkan pohon itu besar nah disini saya punya bahan sudah lumayan rimbun jadi ini akan ada perbaikan mengenai perakaran untuk diperbaiki istilahnya apa ya dirubah untuk bukan dirubah tapi membuat karakternya itu lebih besar dari bahan yang kecil nah jadi ini rencananya dulu yang konsepnya mame nah disini akarnya ini kan masih beberapa masih kosong masih kurang seimbang jadi walaupun sebesar ini ini harus dilakukan perapatan akar jadi ini spasinya terlalu renggang ini bahan jenis waru farigata begitu juga dengan sebelahnya ini nah itu kalau ini sudah cabangnya sudah dapat ini ya jadi nanti tinggal program untuk anak-anak cabangnya akarnya pun ini juga masih belum sempurna nah sekarang ini saya mau membuat ini yang ini dulu akarnya memang ini memanjang seperti ini jadi ini akan memudahkan untuk programan selanjutnya saya tanam dalam posisi di tanah datar dikarenakan memang tempatnya minim ya teman-teman jadi ini harus dibuka dulu untuk samping-sampingnya lebih jelas nanti ketika mau dipecah ganjal dan sebagainya itu lebih mudah ini nanti dibalikan lagi masih banyak yang perlu diperbaiki ya ini kenapa harus di panjangan dulu ketika ban ini masih sudah besar nanti tujuannya ketika ini membelah untuk mengganjalnya itu lebih mudah beda dengan kalau sudah batang besar seperti ini dibelah kecil ini kan susah untuk mengganjal jadi sama untuk pembelahannya untuk alat silahkan mau pakai alat seperti apa yang penting teman-teman mudah bisa untuk mengerjakannya dan ini pembuatan seperti ini kan terus berlanjut terus berlanjut tidak hanya buat satu dua perlu diperbanyak teman-teman jadi cangkokannya bisa ditanam lagi tanam lagi untuk dibudidaya bahkan bisa untuk di jual belikan nah disini urut ya untuk membelahnya pastikan ini terbelah sampai bawah nah sampai di sini saya sering gunakan alat ini karena beberapa ujungnya ujung sampai pinggirnya ini tajam semua jadi lebih mudah melakukannya ya nah apalagi disini ujungnya itu bercabang ini lebih mudah untuk nanti mengaturnya nah jadi lebih mudah ya bisa juga nanti kalau disini ada tunggu lagi akar disitu bisa dipotong dari situ jadi ada akar lanjutan untuk ke bawah sini ini lebih mudah gini ya ini lebih mudah gini ya nanti ini bisa lebih lebar sampai mengisi sebelah sini menutupi sini nanti ini bisa digurat-gurat gitu juga dengan sebelahnya kalau tidak ada akar yang tumbuh di samping ya perlu dilakukan ini sampai 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 ngepol belahnya panjang gitu mau disini agak tipis karena disini agak besar jadi disini nanti ngerenggangnya biar tidak terlalu berat ini termasuk apa ya terlambat dalam mengurusi akar karena sudah terlanjur besar harusnya kecil terlambat dalam mengurusi akar terlambat susah karena sudah terlambat 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 di sini di potongnya ini maible temen untuk mengikuti akar yang lain ke depannya ini diganjel agak besar jadi sini tadi ada cabang ternyata nyabang 2 jadi akarnya masih aktif kedua-duanya ini tadi saya potong ini bantu dari serat-serat yang masih nempel itu juga ini terlalu besar jadi ini ada serat-serat yang seperti ini untuk akar lanjutan terus ini masih full aktif semuanya ada satu tadi yang dipotong ini ya karena menjulang ke atas di sekitaran ini sudah rapat ini ini hasil bulan yang kemarin tinggal di atas sini diguret seperti ini terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! kalau tidak nanti kan dibutuhkan segini ini nanti yang di atas ini bisa digunakan lagi untuk bahan lagi terus ini sudah malah sudah ada tangan-tangannya yang nanti buat percabangan langsung ini ya dan ini ada yang melenceng seperti ini ini masih kecil jadi bisa dilakukan pembetulan cukup menggunakan kayu sederhana diarahkan seperti ini aja dikeser aja nah kalau sudah ini nanti ditimbun segini ya ini tertimbun semua di sebelahnya juga sama ditimbun biar pertumbuhannya bagus jangan lupa nanti timbunannya dikasih atasnya sini kasih genteng atau batu dan sebagainya untuk menghindari cekeran ayam Biasanya kalau ada hal-hal yang seperti ini bekas-bekas dioprek seperti ini Hai mengundang ayam untuk menceker-ceker ya itu tadi ya teman-teman untuk acara hari ini semoga tadi bisa menghibur teman-teman selanjutnya terus kita berkarya salam satu hobi